Untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari, asal kedua orang tuanya mau mendukung pendidikannya dari sekarang. Tentang anak-anak yang masih disembunyikan, mungkin masih tersembunyi di balik dinding-dinding rumahnya itu, ya itulah. Masih banyak, mungkin anak-anak yang kita nggak tahu ya di pelosok-pelosok sana, yang mungkin keluarganya juga kurang mampu, jadi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan kepada anak-anak yang kebetulan lahir dengan kondisi tidak sempurna. Nah, hal inilah yang kita sangat peduli bagaimana dengan masa depan mereka kalau mereka terus disembunyikan di rumah mereka tanpa ada yang tahu. Ada teman-teman atau siapapun yang tahu keberadaan mereka, ya kita bisa kunjungkan ke sana, kita bisa kasih titik harapan untuk mereka, untuk orang tua mereka, apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya, intinya kita fokus kepada bagaimana masa depan mereka nanti. Ya, ini kebanyakan mungkin kasus ini ditemukan oleh para ibu ya. Sebagai seorang ibu, pasti adalah perasaan yang nggak tega, apalagi ngeliat anaknya nangis-nangis. Jangankan anak yang berkebutuhan khusus, anak yang fisiknya sempurna pun seperti itu untuk awal masuk sekolah. Pasti dia akan nangis-nangis dulu, dia nggak mau ditinggal orang tuanya. Tapi jangan khawatir bahwa hal itu wajar dan jangan pikirin sekarangnya, nggak tega sekarangnya, tapi pikirin nanti gimana anak ini ke depannya. Kalau selamanya ibu-ibu itu atau orang tua itu tidak tega, melepas anaknya untuk mandiri, untuk belajar, maka mungkin di kemudian hari para orang tua itu akan menyesal. Tapi seandainya orang tua itu mulai memikirkan masa depan anaknya dari sekarang, ya walaupun kelihatannya kita tega, tega banget, tapi pikirkanlah ke depannya nanti bahwa anak ini akan menjadi seseorang yang luar biasa. Sangat penting sekali. Jadi jangan membedakan anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, tapi semua sama. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak pendidikan. Jadi usahakanlah mereka pun mendapatkan pendidikan sejak usia dini. Jadi jangan tunggu 10 atau 11 tahun lagi itu akan terlambat. Dan sangat terlambat dan itu sangat-sangat membuat anak itu jadi kasihan juga gitu. Selain kasihan kepada anaknya, juga nanti kasihan kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya juga akan kerepotan sendiri nanti. Jadi jangan tunggu lagi dimanapun anak itu berada sekarang, bagaimanapun kondisi anak itu, usahakanlah supaya anak itu mendapatkan hak pendidikannya dari sejak dini. Pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan adalah di mana anak mulai menggengkap dunia. Dan dengan pendidikan, mereka bisa mencapai cita-cita setinggi langit. Orang-orang yang menyusikkan keluarga, kebutuhan bukan lagi masalah buat mereka. Kebutuhan tidak akan pernah membuat mereka malu, keluarga malu. Tapi ketika anak sudah mendiri, kebutuhan adalah berkat. Kebutuhan adalah inspirasi. Kebutuhan adalah motivasi. Dengan kemendirian yang hebat dan handal, maka kebutuhan berhasil kita kuasai dan kita kelola. Akhirnya, kita akan bisa menjadi manusia sejati dan sejati. Anak-anak tunanetra, anak-anak disability, punya hak untuk bergaul. Punya hak untuk dikasihani. Punya hak untuk menyayangi. Punya hak untuk dicintai. Mencintai. Segera cari pendidikan yang tepat, yang benar, yang punya program yang jelas, maka anak-anak tunanetra Indonesia akan menjadi anak-anak yang mempengaruhi. Hari yang soal, temukan, kurangi. Lagi semangat lagi, ketakar di mana? Di sini, di yang soal, kita bukan apapun masa depanku. Di sini, di yang soal, kita sadari, selamatku itu kuatnya. Ketakar syukur. Syukurku. Terima kasih, Abang. Ketakar terpantu padamu, dan Tuhan sayai hidupku. Terima kasih kepada Abang. Terima kasih, Abang. Para yang peduli, dan... Tuhan sayai hidupku. Terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang.